Ya jadi buat teman-teman yang bingung bagaimana cara mengkoleksi Hot Wheels ya Salah satu cara mengkoleksi Hot Wheels itu Halo guys, jumpa lagi di channel Ngopeni Diecast Oke hari ini gue mau unboxing paket yang bakal ngelengkapin Coleksian atau fokusan gue di tahun 2020 ini ya Mungkin teman-teman udah pada tau semua apa yang gue fokusin Dan seri-serinya tuh sudah komplit ya dari 1 sampai 10 Di tab nilnya ya udah ada Judulnya itu Factory Fresh 2020 Oke kita buka aja Kira-kira ini ada 2 diecast yang melengkapi koleksian gue guys Oke kita lihat aja Yang pertama, nah ini dia guys Yang pertama ada 2019 Audi R8 Spider ya guys Dan ini adalah Corvette C7 Z06 ya Ini 5 per 10 guys ya Oke jadi gue mau panggilin teman-teman ya Yang buat ngompletin semua ini ya guys Oke guys sekarang gue mau nge-review satu-satu ya Coleksian Factory Fresh ini ada apa aja 1 sampai 10 Oke yang pertama ada 2019 Audi R8 Spider ya Dan gue udah punya dobelan ya Yang ini shortcut tapi ya Kira-kira yang mana nih yang pengen kita buka dan kita review ya Kalau ada dobelannya pasti kita buka ya guys Oke gue mau buka yang ini guys Yang Audi R8 Spider ini ya Jadi untuk warnanya ada Ada 2 ya guys Jadi warna merah dan warna putih Untuk tahun 2020 ini Factory Fresh 2019 Audi R8 ini mengeluarkan 2 warna Warna merah dan warna putih Dan kebetulan gue punya yang warna merah guys Dan ini menurut gue detailnya tuh keren banget ya guys Ada logo Audi nya Nah itu ya terus lampunya juga detail Ada plat nomornya juga Kemudian setirnya itu dekorasinya warna hitam ya Dashboardnya setirnya warna hitam Dan di belakangnya juga detail ya guys tuh Ada plat nomornya juga Lampunya warna hitam Kemudian base nya plastik Bahan plastik ya Seperti biasa HW reguler Dan ini ada tulisannya Made in Malaysia Seperti biasa guys Oke ini yang nomor 1 ya guys 2019 Audi R8 Spider Oke next yang kedua Ini dia masih comfortable ya 19 Corvette ZR1 ya Dan kebetulan gue cuma punya satu guys Jadi belum gue buka ya Kita reviewnya dari blister aja guys Oke Di belakangnya ini ada logo Corvette ya Lampu belakangnya Warna putih Kemudian Ya karena comfortable Jadi atasnya kebuka ya Disini ada spionnya Dan di depan itu Lampunya itu dekoran ya Kemudian disini ada tulisan Corvette Dan ya disitu ada Lubang itu ya Lubang pendingin Seperti pendingin gitu Dan di belakangnya ini Ini juga tulisannya Corvette ZR1 Dan made in Malaysia ya Basenya plastik Bahan plastik ya guys Oke ini yang kedua Satu Dua Kemudian yang ketiga Nah yang kedua Gue punya Eh ketiga ya Tadi udah satu Dua Tiga ya Ini taruh disini guys Geser sini ya Satu Dua Dan ini yang ketiga ya Yang ketiga itu ada 2019 Kia Stinger GT Disini tulisan Factory Fresh Dan Selain warna biru ini Ada juga warna Abu-abu ya Jadi Ini salah satu Castingan mobil Korea Yang ada di Hot Wheel ya guys Selain itu Ada Hyundai juga Yang pernah keluar Kita lihat dulu detailnya ya Ini Belakangnya gak terlalu Bagus sih detailnya ya Untuk depannya Cuma dekoran biasa Ya biasa aja sih Gak ada yang istimewa Dari Kia Stinger ini Mungkin kalau di warna Abu-abunya Seperti ini Lebih kelihatan Detailnya ya Belakangnya ya Nah itu dia Perbedaannya nih Ya Jadi gue udah punya Dua Ini yang satu Warna Abu-abu Dan satu Warna Biru ya Belum gue buka juga Karena Gue belum punya Dobelannya guys Ini warnanya beda ya Kemudian yang keempat Ada Nah ini dia guys Yang keempat ada Range Rover Defender 90 ya Dan ini adalah Salah satu Fokusan gue juga Untuk Tahun 2020 ini ya Selain di Factory Fresh Gue juga Kalau nemu Pasti gue Share of guys Oke Ini kena apa ini Dan ini kita Buka yuk Kita review sedikit ya Kita cari yang Kartnya Jelek ya Ini kartnya Udah nekuk-neguk nih Ini yang kita Unboxing guys Yuk kita Lihat Detailnya Nah ini Detailnya Bagus ya Kalau kita Lihat nih Ada Kombinasi Warna Merah dan putih Di belakang sini ya Kemudian ini ada Bahan serepnya Lampunya Kurang detail ya Belakangnya Dan disini ada Nomor 13 ya 13 Belah kanannya Tapi beda Nomor 07 guys Disini ada tulisannya Dima ya Dan Ya ini ya Ini Kalau menurut gue Bagus banget Kalau buat di custom Gue belum pernah Coba si custom mobil ini Base nya itu Menyatu dengan Grill depannya ini ya Dan lampunya ini Jadi Kalau di custom Dibuka-buka Gitu Dicopot Wah Aduh Keren banget ya Terus disini ada sunroofnya Dalamnya Nggak bisa kelihatan ya Karena gelap ya Di bawahnya ada tulisan Made in Malaysia Land Rover Defender Itu guys Nah Itu ya Oke Jadi ini Nomor Nomor 4 Nomor 4 ya Ada Land Rover Defender 90 guys Oke Udah 4 ya Nomor 5 Ada Corvette lagi guys Tadi Kalau ada Corvette Nomor ini ya Nomor 2 Ada Corvette ZR1 Corvette Convertible Kemudian Nomor 5 Ini ada Corvette C7 Z06 Ya Kita bahas juga Di dalam blister Ya Karena Gue Belum punya Doble-annya Jadi Kalau mood gue Ini sebetulnya Castingannya Sama ya Depannya Sama Belakangnya Sama Cuman Perbedaannya Yang ini Terbuka Atasnya ya Convertible Dan yang ini Dia Tertutup guys Kalau teman-teman Lihat tuh ya Nggak ada Tiangnya ya Jadi Frameless gitu ya Depannya mungkin Ini Convertible juga Tapi kalau bisa dibuka Kebuka gitu ya Nggak juga ya Karena belakangnya Ketutup nih guys Ini belakangnya Ketutup sini Ini kebuka ya Oke Jadi Nomor 5 Sama nomor 2 Ini mirip-mirip ya Kalau lihat depannya itu Dan belakangnya Cuman di perbedaannya itu Hanya di Convertible Dan Yang Tertutup Gini ya Jadi kalau Convertible tuh Modelnya seperti ini guys Mobil-mobil Kebuka gitu lah Atapnya kebuka gitu Namanya Convertible Kemudian Di nomor 6 Ada Nomor 6 ini ya Dan di nomor 6 ini Ada yang Redline-nya ya Aston Martin Vulcan Factory Fresh Jadi Di nomor 6 ini Tidak ada warna lain Tapi Ada di Redline-nya ya guys Redline-nya itu Yang edisi khusus gitu ya Sayapnya itu tinggi ya Apa namanya Spoilernya itu tinggi Tapi gue belum punya Lobel-nya guys Jadi belum gue Unboxing ya Tuh Kalau Lihat di detailnya sih Kurang bagus Tapi menurut gue Modalnya bagus guys Futuristik gitu ya Kayaknya ya Oke nomor 6 Udah Kemudian nomor 7 ya guys Kita cepet aja nih Nah ini dia guys Nomor 7 ada Bugatti Chiron ya Dan kebetulan gue udah punya Yang di Unboxing guys Kita Review sedikit guys Ini depannya ini Emang kurang detail ya Tapi memang Gak tau ini Kenapa Kalau dulu sempet fenomenal ya Bugatti Chiron ini Dan harganya juga sempet tinggi Nah disini Disini tulisan Bugatti Chiron Made in Malaysia ya Seperti biasa Base plastik Ban plastik ya guys Mungkin kalau diganti Ban karet Mantul juga nih Bugatti Ini ya Sekarang Harganya udah Ya jatuh lah Oke Ada 7 per 10 Kemudian Nomor 8 guys Nah Nomor 8 itu ada Motor ya guys BMW K 1300R Gue juga udah punya alusnya Tapi yang ini Bukan seri factory fresh ya Yang seri factory fresh Ini yang sebelum-sebelumnya ya Sebelum-sebelumnya Di Tahun sebelumnya Dan yang di factory fresh itu Keluar di Warna Hijau Dan Silver ya BMW K 1300R ini Kalau menurut gue sih Mantul ya Motornya Dan ini bisa berdiri guys Gak kayak Motor yang Rodanya kecil Motor rally Itu kan ada ya Hot wheel tuh Bannya dia gak bisa berdiri ya Ya guys Ini keren nih Ya jadi Ya ginilah modelnya ya Ini yang udah lus-lusan Oke Next Nomor 8 Nomor 9 guys Jadi ada Nomor 9 Yaitu Nah Ini dia guys Nomor 9 Itu ada warna Putih ya Factory freshnya Nomor 9 per 10 nih Selain ada warna Abu-abu Juga ada warna Putih guys Dan kebetulan Gue udah ada yang Gue Lus ya guys Nah Itu ya Detail belakangnya tuh Keren banget guys Tuh Lihat ya Disini ada lambang Tesla Lampunya bagus Kemudian Depannya ini juga Ada lambang Tesla Lampunya Lampu Rekolan ya Dan di atas ini Semuanya itu Kaca ya Jadi Sunroofnya tuh Kayak disini Cuman ini doang Tapi Ininya kaca ya Mobil listrik Ini di 9 per 10 Ya guys Oke Kita Lanjut ke Yang terakhir guys Nah Ini dia guys Ini sebetulnya Ada super treasure hunt Ya Yang Sampai sekarang Gue juga belum dapet Ini detailnya tuh Mantul banget guys Kalau temen-temen Lihat itu ya Tuh Lampu depannya Tuh ya Terus ada Lambang Audi Kemudian Belakangnya juga Detail 84 Audi Sport 4 Bagus banget nih guys Ya Disitu ada Lobang Buat Udaranya ya Lobang anginnya Terus disini ada Spoilernya Oke ya Jadi Udah ada 10 ya 10 Factory Fresh Yang ada di Tahun 2020 Dan ini Mengelengkapi Koleksian gue guys Ya jadi Buat temen-temen Yang bingung Bagaimana Cara mengkoleksi Hot Wheels Mungkin Ada yang Wah Saya mau Fokusan ini Mau fokusan ini Boleh juga sih Misalkan Kayak ngopini gitu ya Fokusannya Range Rover Sama Fort Falcon Itu ya Fort Falcon Mungkin suatu saat Bakal Gue bahas ya Nah ini Salah satu Cara mengkoleksi Hot Wheels Itu dari seri-serinya Ini ya Jadi seri-serinya Itu macem-macem Kalau ngopini Daycast kan Koleksinya Factory Fresh Kemudian ada Night Burner Terus ada Hot Truck juga Nah dulu Ngeopini Daycast Sepet koleksi Hot Truck Tapi karena Fokusnya ke Factory Fresh Jadi Agak terpecah Kemudian Hot Truck Sudah banyak Ketinggalan Jadi kalau Sudah banyak Ketinggalan Aduh PR-nya Susah banget Untuk Kumpulin Tapi Bisa sih Pelan-pelan Nanti Dikumpulin Dan selain Factory Fresh 2020 ini Ngopini Daycast Sudah mengumpulkan Factory Fresh Dari tahun 2018 Castingan pertamanya Itu Factory Fresh Di tahun 2017 Tapi 2017 Ngopini Belum Koleksi Dan itu Waktu itu Pengen coba Dibangun oleh Ngopini Untuk mengkoleksi Seluruh 2017 Tapi Karena sudah Terlambat Jadi PR-nya Terlalu banyak Untuk Mengkoleksinya Dan Sudah Mahal-mahal Ternyata Sebagian Sudah ada yang Mahal-mahal Ya Daycast Oke Terima kasih Buat teman-teman Yang sudah Mendukung Channel Ngopini Daycast Dan sudah Subscribe Dukungan kalian Itu Luar biasa Hebat banget Guys Ngopini Daycast Mengupi Oke Ngopini Daycast Mengucapkan Terima kasih Sampai jumpa Bye Sampai jumpa